Menko PMK Muhajir Effendi memastikan secara keseluruhan arus mudik dan balik lebaran tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah rekaya salur lintas untuk mengurai kemacetan selama arus balik dan mudik lebaran tahun ini. Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo dan jajaran meninjau langsung arus balik lebaran 2024 di Gerbang Tojikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada para pemudik. Budi Karya juga tak menampik terjadi kemacetan di sejumlah titik, namun hal tersebut masih bisa teratasi. Kalau kita bicara soliditas, kolaborasi, dalam persisi, itu benar-benar dilaksanakan. Jadi, saya terharu dan sangat pandang bahwa apa yang selama ini kita katakan, itu memang dilaksanakan dengan baik. Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo juga mengatakan terjadi peningkatan jumlah pemudik tahun ini. Kapolri menyiapkan sejumlah opsi untuk bisa mengurai kemacetan, salah satunya dengan menyiapkan jalur arteri sebagai alternatif jika terjadi kepadatan di jalan tol. Ini untuk membantu mengoreh, namun demikian apabila jalur tol tetap penuh, maka kami mempersiapkan jalur arteri untuk menjadi alternatif di titik-titik tertentu. Nanti akan kita buka untuk memberikan ruang apabila nanti terjadi kepadatan dan kemudian lalu lintas tidak bisa bergerak atau start, maka kita akan buka untuk masuk jalur arteri untuk beberapa waktu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau para pemudik untuk selalu menaati peraturan dan tidak memaksakan berkendara jika sudah kelelahan dan mengecek kondisi kendaraan, serta mengisi penubahan bakar saat akan melakukan perjalanan. Saya menghibau kepada pengendara yang akan balik agar tidak mengemudi pada saat mengantuk, kemudian isi BBM yang full, kemudian juga cek kondisi kendaraan, bannya dicek yang teliti, kemudian juga kecepatan kendaraan tidak ngebut, maksimal 60 km per jam, supaya tidak terjadi lakalan ini. Dan tidak kalah pentingnya untuk para petugas juga tetap jaga kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Menko PMK Mohazir Effendi menyebut, harus mudik dan balik tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Angka kecelakaan pun menurun dari tahun sebelumnya. Nah, secara umum capaian-capaiannya sudah sangat baik dibanding tahun 2023 ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan, karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan, bahkan idealnya memang harus zero accident, tetapi itu memang masih belum bisa tercapai untuk kondisi sekarang, tetapi dibanding tahun lalu, rata-rata mulai dari angka kecelakaan, angka meninggal, dan juga jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya, Menko PMK Mohazir Effendi bersama Kakor Lantas dan dejarannya memantau langsung arus balik lembaran di Pelabuhan Bakawuni, Lampung, Selatan, Lampung. Peninjauan dilaksanakan agar arus balik lembaran 1.445 hijriah berjalan dengan aman dan lancar. Tim Liputan AI News melaporkan.